Halo Sobat Seru semua, apa kabarnya? Hari ini kita main ke CSSD lagi Kita mau lihat ruang dikontaminasi Mau melihat fasilitas IWASER Teman-teman, udah punya belum IWASER di ruang CSSD-nya? Ini dia contohnya ya Nah, IWASER ini berguna untuk sebagai pertolongan pertama Apabila kita terkena paparan atau cairan dari instrumen yang kita sedang bersihkan Jadi IWASER ini dapat menyiram kedua mata kita Paling tidak sebagai pertolongan pertama Kalau nanti dirasa perlu untuk ditindaklanjuti Maka segera bawa ke IGD IWASER ini wajib ada di CSSD Karena sudah tercantum di peraturan pemerintah Ini yuk kita lihat peraturan pemerintahnya Nah, ini seperti kita lihat Ada peraturan pemerintahnya ya PMK nomor 66 tahun 2016 Tentang keselamatan kerja di rumah sakit Jadi di sini dicantumkan bawasannya Ada IWASER Jadi unit CSSD itu Perlu IWASER Karena kita berkaitan dengan bahan berbahaya beracun Selanjutnya kita akan lihat cara menggunakan IWASER Tekan tuas pada IWASER Posisikan kedua mata pada arah pancaran air Buka kelopak mata agar tepat sasaran Lakukan pembilasan mata selama lebih kurang 30 detik Atau selama dirasa telah bersih dan aman Tarik tuas IWASER jika pembilasan telah selesai Segera bawa ke IGD apabila perlu penanganan lebih lanjut Oke, segitu dulu pembahasan kita tentang IWASER Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua Sampai ketemu lagi di topik-topik selanjutnya Selamat menikmati